Intro Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Ephesus Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaran kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepada kudemi kalian yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepada ku melalui wahyu seperti yang pernah ditulis dengan singkat Apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai rahasia Kristus Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabi-nya yang putus Berkat kewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus Dan aku telah menjadi pelayan Injil itu menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya Sebenarnya aku ini orang yang paling gina di antara segala orang putus Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak tertuga itu Aku diutus menyatakan akhba isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah pencipta segala sesuatu Maksudnya supaya sekarang ini pelbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah yang penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah diaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita Di dalam dia kita berpulai keberanian dan jalan menghadap kepada Bapak dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Sebuah kepadamu Tuhan bersamamu dan bersama Rambu Bila Nyo suci menurut buka setiap ini Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepadamu ini mitia Cangkanglah ini baik-baik Jika Tuhan rumah tahu buku berapa pencuri akan datang Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar Kenapa kalian juga siap sedia Karena manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka Bukus bertanya Tuhan Kami sajakah yang kau maksudkan yang berlumpama ini Ataukah juga semua orang Tuhan menjawab Siapakah pemurus rumah yang setia dan bijaksana Yang akan diangkat oleh tuanya menjadi kepala atas semua hambanya Untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya Berupahan dialah hamba Yang didapati tuanya sedang melakukan tugasnya Ketika Tuhan itu datang Aku berkata kepadamu Sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya Tuhan itu tidak datang-datang Lalu yang mulai mengukuri hamba-hamba baik pria-hamba wanita Dan makan minum serta malu Maka Tuhan yang akan datang Padahal yang tidak disangka-sangkanya Dan pada saat yang tidak diketahuinya Dan Tuhan itu akan memperluh dia Serta membuat dia senasib Dengan orang-orang yang tidak setia Hamba yang tahu akan kenang Tuhan Tetapi tidak mengadakan persiapan Atau tidak melakukan apa yang dikendaki tuanya Ia akan menerima banyak pukulan Tetapi barang siapa tidak tawarkan kerendak tuanya Dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan Ia akan menerima sedikit pukulan Barang siapa diberi banyak Banyak pula yang dituntut daripadanya Dan barang siapa dipercaya banyak Lebih banyak pelagi yang dituntut daripadanya Demikianlah Dan barang siapa dipercaya meille Rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang mendapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Ini Rukas 12.42-43. Dalam Bacaan Injil Hari Ries memberikan sebuah perumpamaan tentang serang pengurus rumah yang ditugaskan tuannya atas hamba-hambanya untuk membagikan makanan pada waktu yang tepat. Dengan kata lain, dia menghadirkan kepada kita seseorang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan orang lain. Tanggung jawab itu, dalam hidup kita di masa kini berlaku untuk berbagai tugas dan panggilan kita. Sebagai pastor, ya, ataupun sejarah gereja, tugas pemimpin masyarakat, pemimpin di rumah, di keluarga, dan seterusnya. Kita hidup dalam keterhubungan satu sama yang lain. Maka orang yang ingin hidup dalam damai harus membantu sesamanya untuk hidup dalam damai. Mereka yang ingin hidup baik harus membantu sesama untuk hidup baik juga. Semua pilih kehidupan diukur dari kehidupan yang disedulnya. Mereka yang ingin hidup bahagia harus membantu sesamanya, melakukan, menemukan kebahagiaan. Dengan semuanya itu, mau menyatakan rendah-rendah tanggung jawab terhadap sesama. Yesus mengendaki agar murid-muridnya selalu siap melaksanakan kehidupan Tuhan setiap sesama. Memberikan pelayanan yang rendah hati dan berkorban untuk sesama. Setiap pengurus rumah, yang setia dan kehidupan sana, yang memberikan makanan ke hamba-hamba lainnya pada waktunya. Semoga kita juga dicumpai oleh Tuhan, sedang memperhatikan sesama kita, dan bukan sedang mempentingkan diri kita sendiri. Semoga hari ini, kita didorong, dimotivasi untuk terus saling melayani. Semoga hari ini, semoga demikian. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan. Kalau saya paham, kita mendorongkan secara khusus persiapan pentingen. Kesepakannya Nasional Tuhan Kupang dari Provinsi Maluku, Pentingen Maluku. Sekeranya Tuhan memberkati semua pentingan, ofisial, dan semua rencana baik untuk persiapan-persiapan penelitian. Satukan dalam persiapan persiapan-persiapan. Penyanyi nomor 145.